Intro Eksekusi di tempat umum atau publik diketahui yang paling sering dilakukan Terjadi di dekat tepi sungai, di dekat jembatan, stadion olahraga, di pasar di pinggiran kota Di lereng gunung bahkan di halaman sekolah ini berguna untuk menciptakan ketakutan dan rasa patuh terhadap aturan pemerintah dari laporan warga Tuduhan utama yang menjadi alasan untuk dibunuhnya para warga korut ini seperti penculian Mengangkut dan menjual komponen tembaga dari mesin pabrik atau kabel listrik Mencuri hewan ternak terutamanya sapi yang merupakan milik nasional Mencuri hasil pertanian macam jagung dan beras Perdagangan manusia termasuk menyelundupkan para pembelot dan menjual para perempuan untuk perikahan di China Pelacuran terorganisir, pelaku serangan seksual, penyelundupan obat-obatan terlarang Tauran antar geng hingga mendistribusikan media dari Korea Selatan Semuanya dapat dijatuhi hukuman mati Dari pengakuan warga didapati juga umumnya pelaksanaan eksekusi Sering dilakukan pada saat mengeluarkan peraturan baru Guna menciptakan suasana ketakutan dan tidak melakukan perilaku yang tidak Dikehendaki oleh pemerintah Metode yang paling umum dengan cara ditembak Namun kesaksian warga pernah melihat seseorang dipukuli polisi sampai mati di sebuah kantor polisi Dengan dalih bahwa beberapa kejahatan dianggap hanya membuang buang peluru jika harus dieksekusi Dengan ditembak, peristiwa ini sering terjadi antara 2005 sampai 2010 Padahal Dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik Menyatakan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati Sebuah hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai hukum yang berlaku Komite HAM PBB menjelaskan bahwa ungkapan kejahatan paling serius harus dibaca sebagai terbatas Yang berarti bahwa hukuman mati dijatuhkan untuk kasus yang luar biasa seperti pembunuhan berencana Percobaan pembunuhan atau sengaja menimbulkan luka serius Konstitusi Korea Utara yang diadopsi pada 1972 dan direvisi akhir 2012 tidak menjamin hak untuk hidup Juga tidak membatasi penggunaan hukuman mati Februari tahun 1987 pemerintah merevisi KUHP-nya Mengurangi jumlah kejahatan yang dapat dihukum mati dari 33 menjadi 5 Namun menurut Federasi Internasional untuk kekasasi manusia bahwa 4 diantaranya pada hakikat adalah Pelanggaran politik yang dibuat sedemikian luas dan dapat subjektif dan sewenang-wenang Serangkaian revisi dan penambahan undang-undang berikutnya juga turut memperluas lagi daftar kejahatan yang dapat dihukum mati di Korut di Provinsi North Hamgyong Tempat ratusan warga Korut di Wawancarai pernah melihat 10-15 orang pejabat dieksekusi dalam waktu yang bersamaan yang dilakukan oleh Komando Keamanan Pertahanan Untuk kasus eksekusi yang dialamatkan kepada para pejabat tuduhan yang disematkan umumnya soal penggelapan, spionase, pengadaan dana atau barang yang diselewengkan Pejabat dari daerah lain didatangkan untuk melihat proses eksekusi, gunanya untuk memberi rasa takut untuk tidak melakukan hal serupa Terima kasih telah menonton!